Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi, video ini juga akan sangat berguna bagi panjenengan yang ingin mengetahui rahasia bangun jam 3 pagi. Panjenengan pasti pernah mengalami terbangun dari tidur, dan pada saat itu waktu tengah menunjukkan sekitar jam 3 pagi, jika hal ini terjadi hanya sesekali saja, mungkin hal itu hanyalah kebetulan, namun bagaimana jika panjenengan sering bahkan rutin terbangun di jam 3 pagi. Jam 3 pagi dipercaya sebagai waktu suung, yaitu waktu di mana yang hidup dan bernyawa sedang tidur terlelap, namun tidak bagi mereka yang gaib, jam 3 pagi adalah aktivitas puncak dari mereka yang tidak terlihat. Jam 3 pagi adalah waktu di mana portal dimensi gaib sedang terbuka lebar, sehingga secara disadari ataupun tidak, akan banyak interaksi antara kita yang hidup dengan mereka yang astral. Lalu pertanyaannya adalah, apa keistimewaan bangun jam 3 pagi, bagaimana manfaat bangun jam 3 pagi untuk spiritualitas, berikut ini akan dijelaskan beberapa kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan pertama, adalah memiliki kepekaan untuk merasakan energi semesta. Seperti sudah disampaikan di atas, bahwa jam 3 pagi meskipun di alam manusia kelihatannya sunyi-senyap, namun tidak demikian di alam gaib, aktivitas mereka yang sedang ramai-ramainya ini akan bisa tertangkap energinya oleh orang-orang yang peka. Ketika panjenengan tidur, bisa dikatakan seperti sebuah permukaan air yang tenang, kemudian jika ada aktivitas gaib yang tertangkap, ibaratnya adalah seperti batu yang dilemparkan ke dalam air tenang tadi, riak dan gelombang yang timbul inilah yang membuat panjenengan bangun secara tiba-tiba. Kepekaan panjenengan yang sering bangun di jam 3 pagi ini, bisa pula menjadi titik awal dari kebangkitan spiritual, Jika setelah bangun kemudian panjenengan rutin melakukan meditasi atau ritual keagamaan tertentu lainnya, sangat mungkin panjenengan akan membangunkan kemampuan spiritual yang selama ini tertidur. Namun, panjenengan juga harus ingat, bahwa tujuan dari kebangkitan spiritual bukanlah memiliki berbagai macam ilmu gaib, namun sejatinya adalah mendekatkan panjenengan dengan sang guru sejati, yaitu diri panjenengan yang sejati, yang akan mampu membimbing panjenengan dalam menemukan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan kedua, adalah akan memperoleh kelimpahan dalam rezeki dan penghidupan. Ketika panjenengan sering bangun pada jam 3 pagi, sebenarnya disitu terkandung suatu makna bahwa alam semesta sedang memberikan kesempatan bagi panjenengan, yaitu kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup panjenengan. Orang yang memahami hal ini ketika terbangun jam 3 pagi biasanya akan memanjatkan doa. Mereka akan mengucap syukur atas segala sesuatu yang masih bisa mereka nikmati dan miliki. Terakhir mereka akan mendoakan permohonan terhadap sesuatu yang mereka inginkan. Doa dan permohonan yang disampaikan pada jam 3 pagi dikatakan akan lebih mudah terkabul. Hal tersebut karena pada waktu ini alam semesta masih sangat sepi dari aktivitas manusia yang lain. Ibaratnya, tidak banyak sinyal lain yang mengganggu. Selain itu juga dipercaya bahwa para malaikat akan turun dan mengabulkan doa. Jadi jika panjenengan adalah seorang yang sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, cobalah berdoa ketika terbangun di jam 3 pagi, bersyukurlah terlebih dahulu, kemudian sampaikan apa yang diinginkan. Jika panjenengan melakukan hal ini secara rutin, maka hanya dalam waktu paling lama 3 bulan, masalah ekonomi panjenengan akan teratasi. Namun jika panjenengan adalah orang yang skeptis dengan kekuatan doa, maka caranya adalah cukup dengan membayangkan bahwa panjenengan telah memiliki sesuatu yang selama ini panjenengan inginkan. Timbulkan semua perasaan dan emosi bahwa seolah-olah hal tersebut benar-benar sedang terjadi. Jika panjenengan rutin dan benar dalam melakukan teknik manifestasi tersebut pada jam 3 pagi, maka peluangnya sangat besar bahwa apa yang dibayangkan akan benar-benar terwujud di alam nyata. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan ketiga, adalah sedang menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat penjaga. Ketika waktu menunjukkan pukul 3 pagi, dikatakan bahwa tubuh panjenengan secara spiritual sedang berada pada titik tertingginya, sehingga dengan demikian panjenengan akan mudah terhubung dengan alam semesta termasuk dengan para malaikat penjaga. Pada tahap ini, panjenengan akan mudah menerima berbagai pesan ataupun petunjuk dari mereka. Panjenengan juga harus tahu bahwa malaikat penjaga tidak selalu seperti makhluk yang bersayap, namun bisa juga menyerupai mendiang orang yang kita sayangi. Jadi ketika panjenengan terbangun pada jam 3 pagi, cobalah panjenengan ingat, apakah panjenengan baru saja mengalami mimpi yang tidak biasa, atau malah tiba-tiba saja muncul intuisi yang kuat, atau bisa juga pertanda lain seperti angka-angka tertentu pada jam di HP panjenengan. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan keempat, adalah memperoleh panggilan dari alam semesta untuk berbenah. Apakah panjenengan merasa akhir-akhir ini semua hal sepertinya berlawanan dengan keinginan dan harapan panjenengan? Panjenengan seolah-olah sedang melawan arus sungai yang sangat kuat, dan panjenengan merasa kelelahan. Ketika panjenengan sering terbangun pada jam 3 pagi, bisa jadi alam semesta sedang mengingatkan panjenengan untuk bercermin dan berbenah. Mungkin saja berbagai kesialan yang menimpa panjenengan adalah hasil dari perbuatan panjenengan. Dan panjenengan sendiri. Oleh sebab itu jika memang demikian yang terjadi, maka segeralah memperbaiki diri, akuilah dan minta maaflah jika panjenengan memang berbuat salah, jangan tunggu sampai hidup panjenengan hancur termakan karma. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan kelima, adalah akan memperoleh sebuah awalan yang baru dalam hidupnya. Angka 3 sendiri di dalam ilmu numerologi, dianggap sebagai simbol dari kekuatan, harapan, dan siklus kelahiran yang baru, namun ada juga yang memaknainya sebagai simbol masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh sebab itu jika panjenengan saat ini sedang tidak bisa move on dari sesuatu, misal dari rasa patah hati, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain, kemudian panjenengan selalu terbangun pada jam 3 pagi, maka tidak usah terlalu khawatir, alam semesta sedang menyediakan lembaran yang baru bagi cerita hidup panjenengan. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan ke-6, adalah pertanda untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mungkin selama ini panjenengan adalah orang yang super sibuk, mulai dari pagi hingga petang panjenengan senantiasa berkutat dengan berbagai urusan duniawi, panjenengan lupa dan tidak memiliki waktu untuk beribadah walau hanya sebentar. Oleh sebab itulah ketika spiritualitas panjenengan sedang pada puncaknya yaitu pada jam 3 pagi, malaikat Tuhan akan datang ke rumah membangunkan panjenengan agar beribadah dan kembali mengingat Tuhan. Sebenarnya hal ini adalah peringatan halus dari semesta. Mungkin panjenengan lupa bahwa nikmat dan rezeki yang masih bisa dinikmati saat ini hanyalah belas kasih Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu wajar saja apabila panjenengan diingatkan untuk kembali kepadanya. Kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi urutan ke-7, adalah akan diberikan kabar baik oleh alam semesta. Jika panjenengan sering terbangun di antara waktu jam 3 pagi, juga dikatakan adalah suatu pertanda bahwa panjenengan akan memperoleh kebahagiaan atau kabar baik dalam waktu dekat. Jika panjenengan bangun pada jam 3 pagi dengan perasaan yang senang dan tidak mengetahui sebabnya, bisa jadi energi panjenengan saat itu sedang bergetar pada frekuensi yang tinggi. Hal ini menjadi pertanda awal terhadap datangnya sesuatu yang baik dan positif. Jika panjenengan mengalami hal ini, maka sebelum kembali tidur sebaiknya panjenengan berdoa terlebih dulu dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan demikian perasaan panjenengan tersebut akan benar-benar terwujud nyata dalam bentuk berita baik atau sesuatu yang positif lainnya. Demikianlah video mengenai 7 kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan bagi panjenengan sekeluarga, agar apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dapat segera terkabul dan terwujudkan. Amin.